Oke selamat pagi teman-teman target semuanya Dimanapun saat ini anda berada Kita akan Menganalisa di pair berikutnya Dan di EURUSD Pound Staling dan nanti Ke Bitcoin ya Kita akan coba lihat di EURUSD hari ini Pergerakannya seperti apa ya Kalau kita amati belum ada pergerakan yang Signifikan Kemudian di 10 candle terakhir pun tidak ada Pergerakan yang signifikan Kalau kita tarik dari atas Ke bawah Kemudian mencoba Naik lagi dan turun lagi Sehingga masih berada di Area Tengah-tengah ya dua-duanya berpeluang Kalau saya Lihat ini Pergerakan ini akan kembali Naik nanti ya dari mana Kita lihat ada Berkali-kali mencoba untuk Turun tapi gagal sehingga akan Berpeluang naik Kita tandai dulu ya Naiknya nanti Kira-kira sampai Dimana Dan Dimana kita nanti Targetkan ya Kita tandai dengan Area penting dulu Biar nanti Lebih memudahkan kita Untuk Menentukan targetnya Ini daily range nya Ini daily range nya Kalau dia bergerak naik Kira-kira sampai disini ya Sehingga tinggal menempatkan Titik entry ya Kita ambil dari Hike hari ini Ini tertingginya Tertingginya disana Kita ambil di atasnya Sedikit saja Untuk mengambil Posisi buy nya Buy nya di 1.08922 Ya kita mudah saja Kita tempatkan disini Kemudian targetnya Tentu kalau kita Pengen lebih dekat disini ya Kita target Kan yang di Atas ya Warna Kuning yang di atas Ini untuk target yang pertama Targetnya di 1.09103 1.09103 Kemudian Target berikutnya Ini berapa ini 1.80an ya 1.80an kita turunkan sedikit saja Di bawahnya Ya tidak terlalu jauh 1.09075 1.09075 Untuk target berikutnya Kita taruh di Atasnya sedikit ya Biar kena semuanya Kita taruh di atasnya Oke Target yang kedua Di 1.09075 1.09255 Atau mungkin kita Tempatkan di Warna kuning ini Juga boleh nanti ya Kita akan Lihat Kira-kira Seperti ini Kemudian nanti Akan mencoba Untuk koreksi Dan kembali Bergerak naik Ya Kira-kira seperti itu Simulasinya Sementara yang di bawah Saya tidak melukiskan Tapi saya menempatkan posisi Selnya di bawah level Psikologis hari ini Ya ini di 1.087 Kalau kita dianggap terlalu Mepet ya Kita bisa menjauh Karena terlalu deket dengan Supportnya disini ya Terlalu deket dengan Supportnya Kita bisa hindari Agak menjauh sedikit Kita tempatkan Untuk selnya Di 1.087 0.4 Kemudian Targetnya Kira-kira Sampai di mana Untuk ini Kita tempatkan Di 1.084 Atau naikkan sedikit ya Kita ambil Di bawah 200 Targetnya Oke Di bawah 200 Di 1.085 Di 1.085 0.7 Jatuhnya Di 1.085 0.7 Selnya Di 1.085 0.7 0.4 Ya Jika nanti Ternyata masih Kuat Bergerak turun Nah Kita akan Tempatkan Di Supportnya Disini ya Berikutnya Kita tempatkan Untuk targetnya Di 1.083 Target berikutnya Di 1.083 1.085 1.085 1.085 1.085 1.085 1.085 1.085 Jika Ternyata Nanti Dia bergerak turun Maka Simulasinya Akan Begini Oke Ini untuk Yang Euro Sementara Untuk Yang Pound Sterling Pound Sterling Kalau Kita Lihat Ini Arahnya Mau Bergerak Kebawah Kemudian Kalau Saya Tarik Area Fibonacci Ini Masih Berada Di Area Koreksi Kalau Saya Ukur Dari Running Ke Fibonacci Sebenarnya Masih Cukup Ini Untuk Kita Taking Profit Sampai Disini Kita Tempatkan Posisi Sale Tidak Terlalu Jauh Kemudian Targetnya 180 Kita Turunkan Sedikit Di Bawah Oke Jadi Sale Kita Tempatkan Di 1.27 185 Sale Kita Tempatkan 1.27 185 Ya Sekali Lagi Sale 1.27 185 Target Yang Paling Potensial Yang Paling Dekat Itu Di 1.26 9 64 Kemudian Untuk Daily Range Kita Mungkin Gunakan Yang Tidak Terlalu Panjang Juga Satu Hari Jumat Kemarin Tidak Terlalu Signifikan Kita Ambil Agak Tengah Saja Sehingga Kita Bisa Menempatkan Target Di Ini Ya Kita Bisa Menempatkan Target Berikutnya Di 1.26 Target Target Berikutnya 1.26 750 Target Yang Kedua Sementara Untuk Posisi Yang Di Atas Kita Tempatkan Buy Di Atas High Hari Ini Atau Kita Lihat Apakah Ada Level Psikologis Yang Hari Ini Oke Kita Turunkan Sedikit Dari Sekarang Kita Menempatkannya Di 1.27 415 Nanti Untuk Target Yang Pertama Kita Ambil Di Area Resisten Di Sana Yang Kedua Nanti Mendekati Puncaknya Kita Tempatkan Di Bawah Atau Pas Di Area Resisten Di Sini Oke Untuk Posisi Buy Di 21 12 Point Buy Di 1.27 415 Oke Sementara Untuk Posisi Target Yang Terdekat Itu Di Resisten Di 12 1.275 72 Kemudian Target Yang Kedua Kita Tempatkan Di Resisten Selanjutnya Di 1.27 764 Ini Untuk Pound Sterling Jadi Simulasinya Awalnya Kita Akan Fokuskan Dulu Keturun Sel Nya Nanti Jika Nanti Dia Lewat Maka Kira 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 Akan Sampai Di Target Ini Dan Akan Memantul Dulu Kembali Kalau Mantul Nanti Kita Uji Di Atasnya Apakah Dia Mampu Menembus Atau Sebaliknya Kalau Tidak Nanti Dia Akan Bergerak Terus Kebawah Sementara Yang Di Atas Kita Akan Mengujinya Begini Hati-hati Ketika Dia Koreksi Perhatikan Tanda-tanda Berikutnya Pembalikan Atau Tidak Di Area Level Pentingnya Perhatikan Apakah Ada Tanda Pembalikan Atau Justru Momentum Yang Kuat Nanti Kita Akan Menyimpulkan Setelah Semuanya Terbentuk Tentunya Oke Ini Untuk Yang Pound Sterling Sementara Untuk Yang Bitcoin Bitcoin Kita Coba Lihat Bitcoin Arahnya Kemana Ini Sekarang Bitcoin Mau Koreksi Kita Tarik Dulu Area Koreksinya Kemudian Kita Akan Tandai Oke Setelah Itu Kita Hapus Dari Kecenderungan Yang Ada Kekuatan Bitcoin Yang Luar Biasa Merangkak Yang Sangat Kuat Sekali Oke Kemudian Yang Di Atas Itu Kita Tandai Apakah Ini Bagian Dari Retracement Atau Hanya Atau Mungkin Momentumnya Kuat Sementara Naiknya Sampai Di Sana Terbentur Oke Kemudian Kita Akan Condongkan Dulu Ke Bawah Nanti Diuji Di Sini Di area Warna Kuning Maksimal Kita Uji Di Sini Sehingga Kita Menempatkan Posisi Sialnya Di Bawah Di 660 Ini Kita Tempatkan Untuk Sialnya Dulu Di 660 99.14 660 99.14 Target Yang Terdekat Kita Tempatkan Di Ujung Support Ini Untuk Target 645 63 Poin 32 Oke Misalnya Target Selanjutnya Ketika Nanti Ternyata Punya Kekuatan Yang Lebih Tidak Seperti Yang Kemarin Kita Anggap Dua Hari Terakhir Tidak Ada Pergerakan Yang Signifikan Sehingga Kita Ambil Yang Agak Panjang Di Sana Sehingga Kira-kira Nanti Bisa Masih Pergerak Ke Bawah Hingga Mendekati Di Dua Mendekati Di 620 82 Kita Tempatkan Target Di Atasnya Atau Lebih Di Dalam Target Di Berikutnya 2627 96 Poin 37 Ya 627 96 Poin 37 Sementara Yang Di Atas Nanti Ketika Dia Ternyata Tidak Mampu Menembus Atau Ditutup Di Bawah Garis Warna Kuning Maka Potensinya Akan Kembali Naik Di Berbagai Terakhir Analisa Kita Di Bitcoin Ini Luar Biasa Sangat Maksimal Potensi Profit Kita Tempatkan Posisi Buy Di 69 Kita Tempatkan Buy 69 286 Poin 47 Kemudian Targetnya Kita Tempatkan Yang Pertama Jangan Terlalu Jauh Kita Ambil Yang Masih Realistis Saja Dengan Nanti Untuk Entry Point Pertama Tadi Kita Sesuaikan 660 99 Poin 14 627 96 Poin 37 Oke Kita Ukur Dengan Melihat Potensi Range Hari Hari Ini Kita Tempatkan Untuk Targetnya Kira Kira Di 71 Ini Terlalu Dekat Sekali Kita Ukur Yang Bawah Ini Oke Yang Di Atas Berapa Ini Semuanya 200 Oke Oke Pertama Kita Lihat Di Targetnya 713 7133 4.77 Kemudian Yang Kedua Kita Tempatkan Untuk Targetnya Di 734 06 08 734 06 08 08 Oke Ini Mungkin Yang Bisa Kita Sampaikan Untuk Pound Sterling Euro Bitcoin Sekarang Terakhir Di Bitcoin Mudah-mudah Nanti Satu hari Kedepan Ada Potensi Yang Lebih Besar Baik Di Salah Satu Per Ini Atau Yang Lain Kita Ketemu Di Lain Waktu Terima Kasih Teman Teman Semuanya Silahkan Diamati Silahkan Dicermati Dan Dianalisa Ulang Sesuai Dengan Gaya Trading Kita Masing-masing Jika Ini Cocok Maka Lanjutkan Jika Tidak Sesuai Dengan Style Kita Maka Kembali Ke Sistem Yang Digunakan Masih Selamat Pagi Assalamualaikum Warah Salam Profit Dua Arah Sampai 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 Terima kasih.